Nah yang satu ini masih dari Indonesia, as we all know, Nunung. Ya, Mbak Nunung ya. Mbak Nunung juga yang kena kasus narkoba, ditangkap Juli 2019 dan sidangnya itu 16 Oktober 2019 ditunda jadi 23 Oktober. Betul, jadi sidang kemarin yang beranggedakan mendengarkan kesaksian dari saksi, ini harus ditunda karena saksi tidak hadir. Dan seperti yang tadi diutarakan bahwa harus diundur ke tanggal 23 Oktober 2019. Tapi kita juga akan lihat bagaimana sih sang anak mengantarkan pesanan dari ibunya ya, yaitu makanan favoritnya Nunung. Kira-kira pemirsa bisa menebak gak makanan favorit Mbak Nunung yang dibawakan anaknya ke tanan apa? Nah, penasaran kan langsung aja ini berita untuk Anda. Mami, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, sahabat-ahabian. Begitilah sumeringa seorang Nunung dengan dekap erat sang suami, tak kala menjalani sidang lanjutan kasus narkoba yang menimpanya. Sidang yang digelar Rabu 16 Oktober kemarin, bergandakan mendengarkan kesaksian dari pihak terdakwa, Yanni Nunung dan sang suami, Yanni Sambiran. Nunung mengaku lebih bahagia dan menerima, dan meratapi segala sesuatu yang telah terjadi. Kami sehat banget, Mie. Iya dong. Lebih bahagia ya, Mie. Masa kamu lagi lihat aku stress. Ya lebih, lebih baik. Lebih happy, Mie. Lebih happy. Kesetiaan begitu jelas tergambar dari seorang Ian Sambiran. Seperti diketahui, ia pernah berujar melarang Nunung agar tidak lagi menggunakan narkoba sebagai solusi dalam mengatasi kelelahan. Ia tetap mendukung Nunung, menyokongnya dari belakang, mendekat erat istri tercintanya itu, seolah tak ingin sejengkapun ia lepas. Cinta dan kasih sayang ditunjukkan tak jarang lewat hal-hal kecil. Seperti saat berada di dalam ruang tunggu tahanan pengadilan negeri Jakarta Selatan, tak kalah menunggu waktu sidang dimulai. Momen manis lainnya juga berhasil terekam oleh tim Liputan Insert, tak kalah bagus bersama salah seorang keluarga, datang menghampiri ibunya tercintanya itu, tak kalah menunggu di ruang tunggu tahanan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tak lenggang tangan, mereka datang sembari membawa buah tangan yang nampaknya kudapan favorit dari Nunung. Dalam perjalanan, melujur ruang sidang, Nunung pun melanjutkan cerita, tak kalah ya dibawakan banyak makanan, hingga sempat sebelumnya memasak kudapan favoritnya yang dibawakan oleh keluarga. Sumberingan Nunung berlanjut hingga ke dalam ruang persidangan. Rona bahagia terpancar, ia mampu lebih menerima dan menjalani segala sesuatunya. Sembari menengok ke arah kamera tim Liputan Insert, Nunung pun menyapa pemirsa. Sidang pun dimulai, tiba giliran Nunung dan sang suami duduk di kursi pesakitan. Hakim memutuskan, sedang ditunda lantaran saksi ahli dari terdakwa urung hadir. Sumberingan Nunung memudar, nanar matanya menggambarkan kesedihan. Sumberingan Nunung Sumberingan Nunung di perjalanan menuju mobil tahanan untuk kembali ke RSKO, Nunung dan suami pun mengungkapkan kesedihannya. Lantaran tak sempat bertemu dalam waktu lama, serai menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya di salah-salah sidang. Nanti beberapa waktu yang lalu kita sudah ketemu saat visit di RSKO. Semua keluarga sudah ketemu. Itu setiap hari apa sih Mas Ian untuk ketemu sendiri keluarga? Kenapa? Setiap hari apa untuk ketemu keluarga di RSKO? Nah itu harinya selalu bertepatan dengan hari kita sidang. karena kemarin belum sidang jadi kita sudah ketemu di hari Rabu-Rabu. Kalau sekarang sudah berjalan jadi agak susah. Diwawancarai secara terpisah, Bagus pun menjabarkan secara detail alasan dibalik ditundanya persidangan sang ibunda. Kalau dari tadi yang aku dengar sih karena saksi ahli dari pihak mamah memang sedang berhalangan untuk hadir. Karena dari RSKO sedang berbarengan dengan adanya akreditasi dari rumah sakit. Jadi mungkin lawyer minta diundur minggu depan. Terus kalau dari BNNP belum kurang jelas tadi sih aku dengarnya gara-gara apa. Menanggapi kesedihan sang ibunda lantaran sedang ditunda, Bagus hanya bisa pasrah menerima dan menjalani segala sesuatunya. Mau gimana lagi? Memang dari pihak rumah sakit dan BNNP juga tidak bisa hadir. Kita juga tidak bisa memaksakan. Jadi ya mau gak mau harus tetap diikutin. Harus tetap dijalani. Melihat perkembangan mental sang ibunda yang kini terlihat lebih sumuringah dan ceria, Bagus pun mengungkapkan rasa bahagianya. Alhamdulillah sih senang karena pokoknya sekarang mama sama bapak sudah jauh lebih baik, jauh lebih seger, lebih sehat sekarang. Karena ya itu kegiatan di RSKO kan tidak jauh-jauh sebenarnya dari lingkungan di luar kan. Olahraga, kumpul sama teman-teman di dalam, sosialisasinya. Menanggapi celetahan nunung kepada awak media, tatkala dibawakan nasi padang, empal hingga sayur asam, Bagus pun mengamini hal itu. Bukan hanya banjir kiriman makanan, dukungan juga berdatangan dari keluarga besar nunung. Tadi mama minta dibawain nasi padang, bapak juga. Terus minta dibawain sayur asam tapi yang sudah packaging gitu loh. Terus ada empal, daging empal juga yang sudah packaging gitu. Jadi mama nanti di RSKO tinggal manasin, tinggal masak gitu. Terus ada kiriman makanan juga dari teman-teman kerjanya mama. Terus alhamdulillah banyak juga tadi sepupu-sepupuku yang datang. Ada adik-adik sepupunya mama juga datang ke sini tadi yang bawa anak-anak kecil. Alhamdulillah sih rame. Seperti diketahui, Nunung dan Ian Sambiran ditangkap di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Juli 2019 lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan alat bukti berupa sabu seberat 0,36 gram. Dalam sedang perdana, daksa penuntut umum mendakwa, Nunung dan sang suami dengan tiga pasal alternatif. Pasal tersebut antara lain, pasal 112, 114, dan 127 tentang narkotika. Wah, Ban Nunung juga kata memang benar ya. Udah kata seger, terus lebih happy. Yalah happy karena juga dikunjungi sama segenap keluarga. Betul, jadi ada keluarga Handai Tolan yang mengunjungi Ban Nunung dan suami di RSKU. Asal jangan penonton nanti yang mengunjungi ke sana ya. Bisa jadi nih kayaknya. Tapi kayaknya orang-orang yang di sana juga happy banget. Bisa kelihatan dari penjaganya aja juga selius-selius ketahun-tahun terus nih kalau ada Ban Nunung di situ ya. Ya sudah, kita tahu kan nanti proses hukumnya berjalan dengan lancar. Tapi ya informasi yang gak happy juga kita terima beberapa waktu belakangan ini ya. Karena kita tahu sekarang namanya cross hijabber. Jadi ada pria-pria yang menggunakan hijab baik sari dan lain sebagainya. Nah masalah ini juga ini kan udah jadi masalah sih sebenarnya kan. Karena tidak peruntukannya dipergunakan oleh laki-laki. Dan kedua ini juga menjadi sebuah alasan untuk masuk ke dalam toilet wanita lah. Akhirnya juga membuat keonaran. Iya keonarannya itu jadi mencuri. Iya. Membilih barang-barang wanita. Terus ada juga kedoknya yang hamil lah segala macam. Jadi ini bikin semua orang jadi resah banget nih. Betul sekali informasi lengkapnya kita akan hantarkan sesaat lagi tetap bersama kami tentunya hanya di Interpagi. Terima kasih telah menonton!